Jangan lupa like, komen, share, terima kasih Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman Kita masih berada di rumah, belum berangkat kaljab Kali ini datang kipas angin merek Mas Pion Stampan berdiri, merek Mas Pion 16 in Angin keluhan tidak bisa, tidak ada gerakan sama sekali Tidak bertengung, tidak, pokoknya tidak berputar lambat Pokoknya diam saja Kita masukkan top kontak, kita colokkan ke listrik Dan kita pencet pada saklar 123 Tidak ada perubahan sama sekali Tidak ada efeknya sama sekali Kita jangan langsung mempunyai sini itu Kita analisa dulu Kalau biasanya begini berarti Arus listriknya bagaimana Kita cek pada kabel-kabel listriknya Oke tidak Tapi kebanyakan jika mereknya bermerek Mas Pion Itu bagus Karena Sepulnya masih terbuat dari tembaga Nanti kita bongkar bagian dalam situ Di sana ada kapasitor starting Karena pakai pasangan bisa mati Itu biasanya Karena pada saklar nomor 1 Misalnya yang paling lambat itu Tidak bisa untuk berputar Jadinya orangnya selalu memakai pada saklar yang nomor 3 Speed nomor 3 Paling cepat Kalau pada speed nomor 3 paling cepat Otomatis panas Kapasitor starting juga akan berumur pendek Kemudian akan berkurang Dan juga pada bosing jika terlalu kering Bosingnya terluka Atau As pada motornya juga yang terluka Kita bongkar pada bagian skrop itu dulu Kita pisahkan Antara Bodi kipas dengan Stun penyangga kipas Begitu caranya teman-teman Setelah Stun tercopot Kita lepaskan list List Pada pengunci Jaring-jaring Pengaman jaring-jaring Pengaman baling-baling Jaring-jaring Untuk pengaman baling-baling Kita lepaskan Knopnya Kipas Baling-baling Dengan cara diputar Searah jarum jam Terus kita tarik Baling-balingnya Setelah Terlepas Kita putar Berlawanan Arah jarum jam Seperti biasa Yang berbeda Cuma pada knop Knop Baling-baling Kita putarnya Searah jarum jam Untuk mengendorkan Kalau bagian Kuli atas Tinggal tarik saja Pasti terlepas sendiri Karena masbyon Tidak memakai skrop Setelah Terlepas Kita lepaskan Skrop Untuk menutup Cover depan Kita lepaskan Ada 3 biji Untuk masbyon Dengan Diameter sekitar 6 mili Skropnya Diameter ulir Lalu kita Lepaskan Cover depan Dan cover berat Dengan cara Yang bagian Dalam Dijongkal Ke Depan Terus yang bagian Depan Dijongkal Ke dalam Ditarik Setelah Kalem-kalem saja Kalau belum Berbiasa Bagaimana cara Yang paling enak Menurut Anda Untuk melepaskan Terserah Terserah Teman-teman Mungkin ada Trik-trik Jitu Tersendiri Nah Dari Seki Penglihatan Dari Seki Visual Pengamatan Itu Ternyata Diberi Seperti Minyak 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 bekas Minyak bekas Atau minyak goreng Itu Jadi Kelihatan Kotor Dan Sangat Lekat Nah Itu bisa Fungsi dari Minyak Adalah Untuk Melumasi Agar Gaya gesekannya Gaya geseknya Kecil Tapi Itu Kalau Dibagi Minyak Goreng Atau Minyak Pelumas Gaya geseknya Lama-lama Akan Menjadi Besar Dan Membuat Speednya Menurun Dan Juga Membuat Panas Pada Bagian Motor Panas Termofis Pasti Juga Akan Putus Kita Lepaskan Leher As Motor Dengan Leher Dan Juga Kita Lepaskan Pada Bagian Gearbox Untuk Menoleh Kanan Itu Namanya Gearbox Gearbox Kita Lepaskan Itu Caranya Mungkin Teman-teman Lepaskan Mungkin Bisa Diperlambat Saya Lepaskan Dulu Bagian Talitis Kabel Dan Saya Juga Melepaskan Pengunci Baling-baling Dengan Motor Baling-baling Dengan As Motor Kita Lepaskan Skrup Motor Ada Empat Dan Yang Satu Ini Tidak Usah Kita Baya Makan Ketika Saya Mundurkan Dropnya Yang depan Ikut Terputar Untuk Proses Selanjutnya Adalah Kita Lihat Pada bagian As dan Busing Apakah As dan Busing Itu Longer Apa Belum Kita Nanti Bisa Dicek Setelah Antara Pusing Dan As Dibetikan Dan Dibetikan Jika Ada Gerakan Jika Kita Goyang Kanan Kiri Depan Bila Tengkok Terlalu Kocelak Kita Pasti Ganti Pusing Atau As Tergantung Mana Yang Rusak Duluan Kita Lepaskan Antara As Motor Dengan Gusing Motor Ini memang Agak Sulit Setelah Saya Dasi Minyak Dulu Nah Ini Agak Bergerak Sedikit Hasil Sisa-sisa Dari Minyak Yang Telah Terlalu Panas Di Jalan Motor Jadi Gerak Itu Menyebab Satu Motor Pada Bagian Kepas Angin Desa Kalau Masih Dulu Bagian As Sekar Lebih Mudah Untuk Melempaskan Antara As Dan Bersihkan Lanjut Bisa Setelah Bisa Kita Bersihkan Bagian As Motor Dan Juga Pada Bagian Busing Bersihkan Bersihkan Langkah Secara Hati-hati Secara Termite Yang Pastinya Jangan Bosan Untuk Mencari ini lihatnya terapi review cuma boleh sejak di YouTube Pak jangan saya aku bisa mencari teman-teman yang lain banyak membahas kalau masih lihat kami haditsan ada banyak lagu dan kekalian menjadi lagu Hai nanti kita bersihkan pusing kepasnya pusing motornya Hai disu saya kasih banyak sedikit cepat dan bagian pokoknya yang satu juga saya kasih nah ini mumpung dibuka kita langsung kasih pelumas pelumas di dalam karena bunga sebenarnya kalau kalau cuma rosanya hilang belum pelumasnya sudah keren dan juga kapasitar startingnya sudah lama-lama itu dari keluar saja sudah bisa karena lemas kan sudah didesai setelah pengurian pelumas kita langsung masuk ke bagian spoil disini kita Ayo aku onden bodoh bermanennya bapak kenapa bapak nggak kerja kok kotor motor sayang Assalamualaikum Masih pergi Assalamualaikum Kita lanjut lagi Sepikian Potong Dan kita langsung sambung Mohon maaf Saya tidak pernah Saya beranggapan Buat Kadang itu Human error Yang membuat Berusatan pada Pasang lagi Tetap-tap pasang Lalu Lalu Sudah Kembali lagi Kembali lagi Kita tarik Dis dulu Kita rapikan Kita kasih Rang yang paper Biar tambah awet Ini dia Rang Fibernya Kita masukkan kembali Mas ke dalam Spool Lalu kita Skrup Saya belum terlalu kencang Kita nanti goyang-goyang Dikit harus Sudah pas Satu milimeter Selah-selah Di dalam Baru kita kencangkan Semuanya Oke Lalu kita Coba putar-putarkan Hampir secara manual Kita pasangkan kembali Kunci pada Bagian Baling-baling Sudah bisa Berputar Tancapkan list Terus Saya pakai Speed nomor 2 Sudah bisa Berputar Speed nomor 1 Bisa Nomor 3 Kita coba Sudah bisa Kita cabut Stop kontak Listriknya Lalu kita Cek pada Bikin kapasitor Starting Kalau pengen Kalau misalnya Teman-teman Tidak punya Tidak punya Tester Kita Kita langsung Ganti saja Karena Kalau Sampai Mati Biasanya Kapasitor Starting Juga Mati Saya sudah Ambulkan Ada 4 Saya Ambulkan Tapi Kita Pake Satu Saja 24 Nanti Yang Satu Kita Bandingkan Yang Bawaan Sama Yang Bunya Saya Bukan Berehat Bukan Tidak Bepas Yang Baru Kita Pasang Coba Renek Positif Tidak Terima kasih. 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 Terima kasih.